Jakarta Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal dengan kota ini? Ya walaupun sudah tidak menjadi ibu kota Indonesia lagi Tapi kota ini masih banyak aja dikunjungi para pencari kerja dari luar daerah loh Oke kali ini kita akan membahas beberapa penyebab Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota Indonesia lagi Penyebab yang utama adalah terlalu padatnya penduduk Jakarta Sehingga terjadinya macet, pencemaran udara, dan banyak hal lainnya Wah wah Dilakukannya perpindahan ibu kota Indonesia Yaitu untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur Jakarta sudah tidak layak dijadikan ibu kota negara Karena sudah terlampau sesak Ibu kota yang ideal adalah yang memiliki trotoar luas bagi pejalan kaki dan ada jalur pesepedanya Ternyata banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota tersebut guys Menurutnya kondisi yang disebutkan Pak Jokowi bahwa Jakarta sudah terlalu berat bebannya Itu bisa dicari solusinya Bukan malah melakukan perpindahan ibu kota Tetapi harus mencari solusi untuk membenahi Jakarta Dan ada juga masyarakat yang mengatakan Lalu gedung-gedung pemerintahan dan kementerian akan menganggur Kan sayang tidak digunakan lagi Aduh-aduh Banyak sekali hal-hal kontroversial untuk pemindahan ibu kota ini guys Bagaimana menurut kalian guys? Semoga dengan pemindahan ibu kota ini Indonesia akan lebih maju ya ke depannya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa di subscribe ya